Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang wanita bernama Ratna. Yang akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam setelah mendengar lantunan solawat. Yuk, kita simak kisah selengkapnya. Dalam perjalanan hidup, banyak orang yang mencari ketenangan hati, namun seringkali tidak tahu kemana harus mencarinya. Begitu juga dengan Ratna, seorang wanita yang sebelumnya hidup dalam kebingungan dan keresahan. Namun, suatu hari, ia mendengar lantunan solawat yang begitu menyentuh hatinya. Suara solawat tersebut membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, hingga akhirnya membimbingnya pada cahaya Islam. Bagaimana perjalanan Ratna hingga akhirnya yakin untuk mengucap syahadat? Mari kita ikuti kisah inspiratif ini bersama-sama. Judul, Kisah Ratna Yakin Ucap Syahadat Setelah Merasa Tenang Dengar Solawat. Inilah kisah gadis cantik bernama Sri Ratna Yakin Mengucap Dua Kalimat Syahadat Setelah Mendapat Hidayah Islam Karena Sering Mendengar Lantunan Solawat. Sangat menginspirasi banyak orang. Ratna yang berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, ini mulai tertarik dengan ajaran agama Islam. Belum usai mendengar konten lantunan solawat di media sosial, ketika itu Ratna merasa sangat tenang sekaligus terharu, meski sebenarnya sama sekali tidak mengerti artinya solawat yang didengar. Bahkan, ia sampai menangis lantaran hatinya begitu tersentuh dengan lantunan solawat tersebut. Berawal dengerin solawat, kadang buka sosial media, Facebook, TikTok, Instagram. Dengerin solawat tuh kayak ada kedamaian gitu. Tenang, adem, sempat juga sampai nangis, ujarnya seperti dilansir kanal YouTube Laskar Tujuh Langit. Meski demikian, Ratna tidak langsung berminat menjadi mu'alaf. Dia masih merasa ragu dengan agama Islam, di sisi lain, ia juga merasa heran dengan perasaan damai yang dirasakannya usai mendengar solawat. Maka itu, Ratna masih terus mempelajari agama Islam. Karena saya mikirnya saya udah masuk Islam, nggak boleh setengah-setengah, karena agama ini akan saya bawa mati, ungkap Ratna. Sampai akhirnya setelah tujuh bulan memperdalam ilmu agama Islam, Ratna menemukan jawaban bahwa Islam memang agama yang sempurna. Dirinya mengatakan kesempurnaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang terpilih. Agama Islam itu kayak sesuatu yang nggak bisa semua orang rasakan. Lanjutnya, kini Ratna sudah resmi menjadi muslimah usai mengucapkan dua kalimat syahadat, dibimbing ustad setempat. Ia pun mengubah tampilannya menjadi lebih tertutup dan menggunakan hijab. Kedepannya, Ratna akan melanjutkan perjalanan spiritualnya untuk memperdalam agama Islam demi menyempurnakan imannya. Sekarang sudah saya mantapkan ingin mengenal Islam lebih dalam lagi, mau belajar salat, puasa, doanya juga. Agama itu bukan mainan, jika kamu ingin mengenal Islam lebih dalam lagi jangan setengah-setengah, harus pakai hati, pungkasnya. Itulah perjalanan spiritual dari seorang Ratna. Dari kisah Ratna ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa hidayah Allah subhanahu wa ta'ala bisa datang melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lantunan solawat yang mengingatkan kita akan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ketenangan yang Ratna rasakan setelah mendengar solawat merupakan bukti bahwa hati manusia akan selalu terpaut dengan kebenaran, dan Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa bersolawat, karena selain membawa ketenangan, solawat juga. Merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang menjadi perantara hidayah bagi banyak orang. Alhamdulillah, demikianlah kisah Ratna yang mendapatkan hidayah melalui lantunan solawat dan akhirnya mengucap syahadat. Semoga kita semua bisa terus memperbanyak solawat dan menyebarkan ketenangan serta kedamaian kepada sesama. Jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. dan memohon petunjuknya dalam setiap langkah kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.